Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan ini caranya Subaru R1 Dan kita adalah Earth Oke guys, we just got another project This is a Subaru R1 700cc Kok gue jadi ngomongnya gitu ya? Ini punya punya tuh Jadi Kemarin kita kedatangan mobil Super duper lucu Dan super duper langka Ini kayak Lu mungkin lawannya Smart Toyota, apa tuh yang kecil lah Son Martin juga tuh Terus Viam V100 gitu-gitu Jadi ini mobil yang bener-bener 4-seater car Tapi Seat belakangnya cuma buat anak kecil atau orang yang gak punya kaki gitu Jadi ini adalah Subaru R1 Tahun 2007 Mesinnya cuma 700cc Tapi kenceng, gue udah coba Dan ini mobil super duper lucu Dan asli punya orang cerbone Dan Kayaknya kita belum pernah bahas ya Ini mobilnya ya Mobil-mobil sekecil ini Kita belum pernah bahas Dan Surprisingly Gue duduk di dalam Itu luas guys Nanti kita coba di dalamnya Oke, jadi gue bahas dulu dari depannya Oke Buat Pertama ini dari depan Grillnya ini Kalau dilihat-lihat mirip STI Entah dari mana miripnya Tapi menurut gue ini sama banget kayak STI Terus ini lampu Lucu banget, kecil Tapi ini bentuknya menurut gue Bentuk mobil mini yang Paling Jepang dan paling Bagus gitu ya Oke Karena Gak aneh gitu Bentuknya tuh Masih ada sportynya gitu Keren banget Terus nih Lampu depan segini Dia udah ada fog lamp juga Dan ini spare partnya super duper susah Tata owner ya Jadi dia Semua dari Japan parts ya Japan parts Kirim pake eBay terus Seminggu nyampe Kayak ini aja kemarin Engine mounting kena Seminggu Kirim langsung dari Jepang Dan uniknya Karena mesin dari Jepang Kalau beli gak pernah satu Kayak ini Kemarin beli kampas rem Beli langsung 10 set Beli link stabil langsung 10 set Wheel bearing langsung 10 set Pokoknya Ini udah Ngoleksi spare part Jadinya ini guys Dan ini mobil udah ditawar Banyak banget orang di Cebon ya Tapi gak dijual sama istrinya Dan ini mobil istrinya gitu Oke Kita bahas ke samping Untuk velg ini sendiri Dia pake Ring 15 Cukup besar ya Untuk mobil sekelas Sebesar ini gitu Ringnya 15 Gede banget Dan bannya ini 1855 Jadi untuk ruang fender ini cukup besar Tapi gue yakin Offset velgnya ini gede banget Jadi kalo kita pakein Offset 40 aja Ini mobil kayaknya udah bisa white body gitu Oke Terus disini Gue suka banget lampu sennya Nyatu sama list molding body Berhenti disini Jadi lampu sen samping Side marker Dan untuk spion juga unik banget Kecil gitu kayak spion motor ya Betul banget Terus ini Ya pintunya segede Mobil sport Tapi Pintunya ini udah 3 per 8 mobilnya deh ya Eh gimana sih nyebutannya Oke Jadi pokoknya Dibilang setengah enggak Jadi Setengah lebih tuh apa ya kak Bahasanya kak Setengah Setengah lebih Setengah lebih ya kak Jadi kan 1 per 3 2 per 3 Nah ini 2 per 3 mobilnya deh Nah pintunya Jadi ini gede banget pintunya Karena yang gue bilang tadi Gue lebih dalam tuh gak ada sempit-sempit sama sekali Gitu Oke Kesamping lagi Pelek belakang juga sama Gak belang Dan ini yang gue suka lampu belakang Keren banget Lampunya Jadi dia Yang biasanya kalian Kalo sticker-sticker Lampu pink Lens Pink lens Basically mobilnya dari sini Dari sini Lampunya Jadi ini Lampunya tuh gak putih Gak merah Tapi dia pink Dan dia ada rear fog lampnya Warna merah Begitu Lampu remnya Sorry ini rear fog lamp Ini lampunya Apa Aduh gue gak ajak gue review mobil nih Gimana dong Apa Si lampu remnya ini merah Sisanya tuh Dia pink Dan ini Mata kucing doang Ternyata bukan fog lamp Di kirinya juga sama nih Gini Dan lampu mundurnya di tengah Jadi yang bener-bener merah tuh cuma lampu rem Lucu banget Dan Buat buka pintu belakang Dia rapi banget Walaupun gak kayak VW ya Kalo VW kan bener-bener gak keliatan nih Kalo ini masih ada lubangnya Masih bisa masuk tangan tapi Nah ini buka bagasi guys Dan untuk bagasinya super duper amat Bisa masukin apa ya Ini tas kameranya Kak Gita ya Gue coba Masukin Buat perbandingan Ini bisa bawa A7 doang Nah Jadi ini mungkin Buat koper gak bisa masuk Kalo lu mau bawa koper Ini Jok harus dilipet gini ya Tapi Untuk bawa belanjaan udah cukup Jadi buat mobil-mobil belanja sih udah Cukup banget ya Dan Ini gue pengen banget sih Keren banget Biar pada karimunnya Buat harian enaknya ini Dan joknya ini juga udah merah Nanti kita bahas interior Tapi Surprisingly Pokoknya mobilnya luas Nanti gue tunjukin Oke Sekarang Nah ini R1 Jadi R1 tuh bukan Yamaha doang Subaru juga ngeluarin R1 Dan ini R1 yang Gue bisa bawa Kalo R1 yang kayak Alvin Gue gak bisa bawa Jujur aja Oke Terus kita bahas mesin sekarang Mesin Bang Mesin Bang Biar gak belak-balik Oke Mesinnya ini sendiri 700cc Empat silinder Tapi nya Keren Aduh Terus kita yang keren benerin Ini engine mounting Udah pesen dari Jepang Orangnya langsung beli baru lagi Tapi ini Untuk sementara Kita perbaikin dulu Kita sealer sedikit Supaya gak berisik Jadi ini mobilnya tuh Anak owner nya perfectionist banget Jadi Pas lagi kena jalan jelek Ada bunyi Gak mau langsung Untungnya ketahuan Kemarin kita kaki-kaki Kita cek semua Bahasa bagus semua Karena Sobiker segala macem baru Dan Ternyata Yang Rusaknya itu adalah engine mounting Setelah kita cek Sorry guys Jadi kita benerin engine mounting nya Sementara Orangnya langsung pesen dari Jepang Setelah minggu sampai Pake DHL Yang Express Gila sih Iya kebayang deh Ini mobil sebarunya digini Mobil dirumahnya apa aja Nanti kita review lagi Dan ini punya motor juga keren-keren banget Pokoknya nanti ada Konten mobil-mobil aneh Motor-mobil aneh Dari gue Bersama Mister Christian Pokoknya Perfect semua mobilnya Oke Dan ini yang lucu lagi Aki nya kecil banget Dan ini awet banget Katanya Kata owner 5 tahun Aki nya gak pernah ganti Kuat banget apinya Ya mungkin ya Karena mobilnya kecil gitu Daya yang dipake juga kecil Oke Jadi buat mesinnya gitu aja Gak ada yang spesial sih Tapi 700cc Untuk 700cc Dengan bobot segini Dan tenaganya Udah cukup lumayan Ada lah larinya lah Cukup banget Buat harian oke Oke Sekarang baru kita ke interior Ini nih yang gue mau bahas Nah ini saking apiknya Kemarin katanya orangnya baru beli Baru belanja Dan ini di coverin Kalau belanja gitu Gue taruh barang disini Ini karena Kenapa Gue jadi juga Rade takut nih buka pintu juga Takut kena-kena apa-apa Oke Pertama nih Daleman Tuh Untuk headroom Cukup Buat gue Tiga jari Tinggi gue 180 cm Tapi Mr. Christian lebih tinggi dari gue Dan dia masih Nyaman disini Oke Untuk setir juga unik banget Dia cuma satu Dua spok gitu berarti ya Ini satu spok apa dua spok Menumbutnya nih Kak Cet Gitu doang Gini Ini kalau dipotong atasnya lucu banget Terus Untuk perpaduan warna gue suka banget Ini perpaduan warna hitam dan merah Udah sporty banget Disini merah semua Terus di joknya ada samping-ampingnya merah Merah gitu marun Dan merahnya ini sendiri gue suka kenapa Karena marun Dia gak terlalu norak ya Gitu Terus untuk Transbisi dia otomatis Transbisinya juga gak bego Enak banget Dan untuk head unit Dia udah Nyatu sama dashboard ya Jadi ini jepang banget Keren banget Dan untuk setir dia gak ada pengaturan sama sekali Apa gue yang bego nih Tapi ya gak ada Dia gak ada pengaturan sama sekali Terus untuk cup holder Ini lengkap banget Masih ada cup holder Dia diteken gitu Keluar Teken lagi masuk Disini Dia ada cup holder Jadi gak Gak nyusahin Dan ini masih luas juga kenapa Karena center console ini Dia cuma dibawa sini Jadi ini Berasa enak banget gitu Mobilnya luas gitu ya Terus untuk buka laci Dia pencetan disini Itu dia ada buka laci Lacinya cukup luas juga ya Buat taruh-taruh barang-barang Several things gitu Terus untuk lampu hazard Pencet disini Pencetannya keren banget Dia nyatu Gak tombol nongol gitu Dan disini ada Power outlet 12V Disini Dia gak lighter ya Udah model baru modelannya Dan ini yang sayang nih Flare nya udah hilang Habisnya disini ada flare Biasa mobil Jepang itu udah hilang Gitu Tapi overall Keren banget Ini speedometer Unik Juga Dia RPM ada Gak pelit Ada kilometer Ada bensin Yang gak ada itu Cuma suhu Gitu doang Dikira cupu Gak tau suhu Gitu kan Oke Jadi ini Pokoknya luas banget Tapi kalo kalian gak punya kaki Kalian bisa duduk di belakang Atau ya anak kecil Yang duduknya sila kali ya Kalo gak ya Ini jok depannya maju dikit Jok belakang sih gue udah gak ngerti Buat apa ya Cuman ya Intinya ini masih 4 seater Tapi mini Gitu Keren banget Oke Yuk kita bahas lagi di luar Oke jadi mobilnya begini Keren banget Gue misalnya seru punya Gue pengen banget punya Ini mobil keren banget Daripada smart gue milih ini ya Karena ya dia jepang Terus mesinnya masih di depan Kalo smart kan mesinnya ribut gitu deh Kalo ini tuh masih easy to drive Easy to use Easy to fix Semuanya perfect Cuman ya spare part Mungkin susah Atau kalian yang punya info Inva-inva smart part R1 Di Indonesia Commentnya di bawah Nanti gue kasih tau Mr. Christian Buat Beli di kalian Oke Jadi ini tadi projectnya EarthGarisonStore Atau cek juga tujuh Instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga like, comment, subscribe Dan kita udah ngeluarin Gantungan kunci baru Kalian langsung cek aja Di Instagram EarthIndustry Atau di Shopee-nya EarthIndustry Juga guys Gitu Fantas Oke Jadi gini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys, dadah